Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan kami ZenKopi. Hari ini seputar cerita-cerita ngobrol santai guys ya tentang pekerja TKW, TKI, Espatriat yang di Malaysia. Sebetulnya ada apa sih Malaysia itu? Apa kelebihannya Malaysia? Saya ingin tanya sama anda. Begitu semangatnya kalian dibelak-belain sampai pulang aja gak bisa terus pulangnya lewat jalan tikus. Dan ada yang dideburkan ke laut, itu temanku sendiri. Sebetulnya apa sih Malaysia itu kelebihannya? Saya tahun 2013 itu di Malaysia, tepatnya di Bintulu, Petronas, perusahaan minyak, gas dan oil ya. Waktu itu saya kerja di proyek itu lumayan lah, di gaji per jamnya itu 25 ringgit. Itu udah besar guys. Menurut saya, itu kalau sebulan, kalau lembur-lemburnya itu bisa mencapai, kalau dirupiahkan itu 26 juta. Tapi saya hanya bertahan 3 bulan, karena apa? Toke-toke itu bansat-bansat, jadi buah jingan. Diminta kontrak, gak mau. Kita minta agreementnya, gak dikasih. Jadi cakap aja, cakap ini. Per jam 25 ringgit. Setelah kerjaan selesai, ada kerjaan lain, berpindah pekerjaan lain, tetap bidangnya sama, itu pun saya turunkan. Jadi 18 per jamnya. Disitulah kecewa saya, disitulah saya akan cabut. Padahal saya waktu itu sudah mengurus permit. Itu 3 bulan udah selesai permit. Permit saya terima, dalam 1 hari besoknya saya pulang. Saya pulang. Saya gak mau ditipu-tipu. Sekarang saya kembalikan ke Anda. Anda-Anda itu selalu nekat. Ada apa dengan Malaysia? Kenapa Anda berambisi sekali, sangat nekat sekali ke Malaysia? Padahal Malaysia menurut saya kurang jelas untuk agreement kontrak kerja? Lebih baik, kalau gak resmi, jangan. Kalian bebas nekat, punya jiwa nekat, merantol, tapi harus punya dasar, yaitu skill. Coba bandingkan, pekerja Malaysia gaji untuk tukang batu dan helper atau kuli bangunan. Itu dibanding di Indonesia itu gak seberapa. Dan, setahu saya, pekerja di bangunan, setelah selesai, yaudah. cari lagi tempat, cari lagi, makan, cari sendiri. Bayangin, penghasilan yang gak begitu banyak untuk biaya kehidupan sehari-hari, gak cukup, apalagi kalau tokenya nakal, pas waktu gajan, dia lapor pulisi. sana, ada orang Indonesia, operasi ketanggal. Jadi, saya mohonlah, berhitungkan kalau ke Malaysia, lebih amannya, jangan pergi ke Malaysia. Ada apanya Malaysia? Saya yang resmi aja, bisa dikibulin, apalagi yang, ada-ada yang nekat ke Malaysia, tanpa dokumen, cuma pegangan paspor aja. Ada apa Malaysia? lupakan Malaysia, cari kerjaan di negara lain, ataupun di negara sendiri. Saya, sangat prihatin melihat video-video, misalnya seperti ini. 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 2, 4, 4, 5, 6, 5, 6, 7, Dia tak tahu dia bagaimana dia Kenapa kamu lari? Kenapa korang lari? Kenapa korang lari? Kenapa korang lari? Kenapa korang lari? Cakap, kenapa korang lari? Orang suruh keluar, korang keluar Faham? Mana lagi? Mana lagi yang lain? Mana lagi yang lain? Yang lain mana lagi? Ni pun sebab aku jumpa cab ni, kesan baru Berapa orang semua tadi? Ni siapa punya? Ni siapa punya ni? Siapa punya ni? Betul Mana lagi yang lain? Kau cakap ada orang-orang? Beritahu mana lagi yang lain Nampak hujung tu lampu Jalan Jangan jatik jatik Jangan jatik jatik Selamat aku tak tembok Kalau aku tembak Kau nak mati ke awak? Bawa Kau keluar sini, kau keluar sini Kau duduk, kau duduk Kau duduk Kau duduk Faham? Kau menyorok macam tikus kat situ Kau duduk Kau duduk Kau duduk Kauau duduk Banyak teman-teman yang ilegal Lebih amannya itu Jangan ke Malaysia Boleh kalian nekat Tapi harus punya dasar Dokumen yang lengkap Kalian mau memperpanjang Permit Dengan gaji tiap hari Tiap bulannya segitu Apalagi nanti kalau sudah kerjaan habis Kamu cari-cari lagi di tempat lain Ya gak cukup lah Tahun 2013 itu 4750 Kalau gak salah itu Saya udah lupa ya Tetapi saya bayar cash Bisa dibanding kalian Kerjanya cuma sebagai Bangunan bayangin sendiri Bayangin Lebih baik untuk biaya Menyambung hidup selama Mencari kerjaan selama nanti Kalau nganggur Jadi saya mohon Tinggalin Malaysia Buat apa Malaysia Ada banyak Banyak pelarian teman-teman kita Kasian pulang pun Berteteh-teteh Lewat jalan tikus Maupun lewat laukus Kacau Saya ingatkan Kalau gak punya segi Gak usah nekatlah Ya Jangan ikut-ikutan teman-temannya Yang ini Yang itu Yang anak-anak Bla 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 Apa itu Lebih baik berdikari di rumah Di negara sendiri Oke guys Halo teman-teman Dan sahabat-sahabat Saya tidak melarang Kalian mau pergi kemana saja Mau ke Malaysia Itu hak kalian Tapi Kalian perhatikan adalah dokumen Dan Perhatikan PT PT-nya apa EJ-nya apa Jelas gak Jadi jangan Terpancing sama teman-teman Yang ngajak ke Malaysia Yang ujung-ujungnya gak jelas Cuma bekal berani nekat Itu Kasian saya itu Kasian Bener kasian Di situ Berbeda sama Kalian kalau di negara Jepang Kalau Kalian harus keluar Kalau anda Itu istilahnya Masuk pertama Itu dinamakan Gensuse Nah itu pasti Pisa kamu itu Dibungkus sama Training Yaitu Gensuse Setelah satu tahun Dua tahun Adalah Pekerja Yaitu Gensuse Jangan salah Anggap Kalau Training itu Nyantai Justru Walaupun Dibungkus dengan Training Gensuse Tapi kerja kamu Seperti Romosa Nah itu harus keluar Seperti saya Saya harus keluar Karena apa Gaji Yang resmi Sama yang Tidak resmi Itu jauh sekali Bedanya Yaitu Tiga kali empat Empat kali Bisa-bisa juga gitu Cuman Di sana Operasi itu Banyak di Jepang Tapi Didiamin Gak Gak ditangkap Berbeda Sama di Malaysia Langsung tangkap Kalau di Jepang Ditanyain Resmi Gak resmi Itu Kalau ketangkap Polisi Seandainya Kamu gak resmi Ditanya Mau pulang Itu punya uang Gak Gitu Kalau gak Punya uang Ya kamu harus Kerja dulu Yaitu Aruba itu Kerjaan Sampingan Itu bro Justru harus keluar Kenapa Gak ditangkap Gak dimenjara Karena apa Kita itu Dipungut pajak Waktu 2004 Saya itu Kena pajak 5% Dari gaji Bedanya Kalau aku resmi Itu digaji Cuman Berapa ya Kalau rupiah Itu murah sekali 5.250.000 Nah Kita ulangi ya Resmi 5.250.000 Dapat makan Satu Cuma siang Mes Gratis Tetapi Kalau kita Melarikan diri Di tempat Perusahaan Yang sesuai Dengan Skill kita Dari 5.250.000 Menjadi 21.000.000 Satu bulan Bayangin Makan Makan sendiri Mes Mes sendiri Nanti bareng-bareng Sama teman-teman Nah itulah bedanya Antara Di Malaysia Dan di Jepang Jadi Saya mohon Teman-teman Kalau mau berangkat Ke Malaysia Kalau cuma Dari teman ke teman Atau saudara Yang jelas Yang jelas dokumennya Perusahaannya apa Silahkan Tapi kalau cuma Modal Nekat Konsepensinya Anda sendiri Enggak untung Malah Untung Demi keamanan Demi keselamatan Anda Lebih baik Jangan ikut-ikutan Ke Malaysia Tutup Malaysia Tutup Lebih baik Di negara Sendiri Oke guys Info saya Kiranya cukup Bermanfaat Dan saya Semoga Info ini Bermanfaat Bagi Anda Yang belum Rangkat kerja Di Malaysia Jangan ikut-ikutan Jangan lupa Subcribe And like Jangan lupa Kalau menyukai Video saya Aktifkan Tombol lonceng Dan Like And share Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Jangan lupa